Ini momen penting nih guys Kalo daman dulu tuh gue diajarin sama dia ya kan Sekarang gue ajarin dia Oke kamu ke Jakarta Kamu ke Jakarta ya Gue pikir lo punya go producer lah Gue liat ini kayaknya nih arranger Komposer perempuan paling jago kayaknya DJ deh Jadi waktu itu gue sempet terkagum-kagum juga sama Melto Maksudnya gokil juga ya gak tau deh jago juga ya Maksudnya bikin Bikin musik sendiri Ngaran semen vokal sendiri Terus gue sempet itu dulu nyolong duitnya dia loh guys Gue sempet sedih dan gue sempet nangis gitu ya Jadi lo gak pernah ada masalah dong sama gue Lo kali ada masalah sama gue Sekarang gue inget ada gak ya Ada gak ya Ada nih Hai guys ketemu lagi di konten Maya Al-Adil TV Siang ini aku bakal melakukan rekaman Dek Tapi rekaman apa aku gak mau kasih tau nanti aja Dan aku duit sama siapa Kita iketin terus ya guys ya Kita berangkat dulu guys Terima kasih Ini mixingannya Dolby di kanan Masih kan disini yang punya Ryan Pono Ryan Pono Juri Idol kita Jadi aku sekarang lagi mau bikin Ini sebenernya albumnya Club Project ya 35 tahun 35 tahun Club Project Yang akan diadarkan di Adrian Lilo sama Katon Aku kebetulan dikasih tugas untuk duit sama Ryan Pono Yang dulu adalah mantan vokalis Pasto Juga vokal coachnya anak-anak Idol Anak-anak pokoknya yang Kompetisi-kompetisi TV Nah dia adalah Vokal coachnya Ya gitu Sekarang aku tidak menjadi produser Produsernya dia C Eke bagian cuma bisik-bisik Kurang ini kurang-kurang doang Tapi penting itu Ini kita nyanyi lagunya Terpurukku disini Terpurukku disini ya Ini lagu ikonik sebenernya Jaman gue Itu tahun berapa sih? Gue 83 Gue masih kecil lah lagunya Jadi ini kan aransemennya lagu lamanya udah ikonik banget ya Jadi coba kita ramu jadi sesuatu yang baru yang fresh nih Gitu mudah-mudahan sih Jadi bisa oke ya bun Iya dong Jadi sekarang aku rekaman dulu ya guys ya Yuhuuu Ini momen penting nih guys Kalo udah aman dulu tuh gue diajarin sama dia ya kan Sekarang gue ajarin dia Aku udah males mikir Ayo kita rekaman dulu guys Itu namanya Regenerasi bro Ember Oh Regeneratif Regeneratif Udah tua dong Eh Regeneratif itu ya Lu harus diram dong Gue panggil dia dari peta-peta Dewi Kuankin turun dari tahta nih Gila ya Gila ya Ini bedanya kalo penyanyi itu Teknya langsung Sekali nyanyi selesai Kalo gue Atau aku Menusuk 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 Angin keraga Menusuk Angin keraga Oke Kamu ke Jakarta Kamu ke Jakarta ya Jadi aku lulus audisi ya Lulus audisi ya Pendek amat Ya Lo panjangin dikit Nanti gue panjangin juga Sara Buku dan Sara Mentari tersaput mega TAK TERKI TAK TERKIRA TAK TERKIRA YAAA TAK TERKIRA Sebenernya gini Bukan terkira Oh tapi terkira Oh nyambung TAK TERKIRA YAAA 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 Jangan dilipi Dia mau singit ya Simpen dulu Hehehe 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 Gitu gitu Jadi baking Biar tetep Biar tetep Isikan Hehehe Aku bisa dengerin tadi yang bagian gue yang koang Ada koang Yang gua kurang gitu loh Kurang pitch atau kurang energi Kurang 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 Enggak tau ya? Coba, coba. Tapi memang nyanggung sih nadanya ya. Adalah kapadamkan barah. Ya, udah. Lebih panjang ini. Ya, ya. Preview. 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 Segera. Contoh nih. Lebih panjang aja ya. Cepat ya. Aku hancur. Kau juga hancur. Aku tersenyum. Dan aku juga tersenyum Tapi ini pun tak mungkin Bila kau tak jadi bersama aku Dan kamu tersenyum Dan aku juga bakal ikut tersenyum Kalau kau hancur Kamu juga hancur Tapi itu tak mungkin Bila kamu tak jadi pasanganmu Nah guys ini sekarang aku bersama Ryan Pono Yang tadi kita udah ngobrol dan udah juga rekaman Nah sekarang itu aku cuma pengen flashback aja ke masa lalu Jaman kita pertama kali kenal Aku pertama kali kenal dia adalah Agota Pasto Pasto yang generasi pertama Generasi pertama dong? Kedua dong Yang sudah berdua apa pertama? Oh sudah pertama? Iya kedua berarti yang Kedua Tapi kan geng pertama? Iya geng pertama Kan lu pas dulu empat orang Oh iya 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 Generasi pertama yang duo ya Iya Jadi emang pertama kali gue kenal sama dia tuh Dibawa sama manajemennya dia ke rumah gua Terus tiba-tiba gue cenderin lagu gitu Kalau gak salah lagunya aku pasti kembali Terus sempet pada nolak hari itu Karena dianggap lagu Aku pasti kembali itu Anggap lagunya perempuan Betul Padahal ya Ryan ini juga bikin lagu Perempuan juga Tanya hati Nah lu pertama kali kenal gue Apa yang ada di kepala lu Tentang gue Waktu pertama kali di Sounding sama Iman kan Mau ketemu Maya nih Mau ketemu bunda nih Waktu itu kan Maya itu Lagi ada di positioning yang lagi Pik-piknya kan tuh Iya dong ratu ya Atau udah duo Maya ya Udah baru masuk ke duo Maya Baru masuk ke duo Maya Maksudnya lagi gede-gedenya lah gitu Terus gue juga sempet yang kayak Ya gak pede-gak pede gitu bun Oh gitu? Iya lah Oh iya? Iya lah banget Cuma begitu dateng Ya ternyata beliau ini kan Orangnya kan sangat Sangat terbuka dan apa adanya gitu kan Lu kan Maksudnya gak Ya kalau Ada stigma kan Rockstar-rockstar Indonesia Kan harus berperilakunya Harus gimana gitu Kalau lu kan enggak kan Oh gitu Belas-belas aja gitu Gak ada jaim-jaim Terus terbuka Untuk secara musikalitas yang paling penting gitu Gue berpikir waktu itu Aduh Maya nih dengan 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 konsep-konsep karya yang udah dia bikin Kira-kira nih Musikalitasnya frekuensinya nyambung gak nih sama kita nih Itu aja sih Oh gitu ya? Ternyata diluar ekspektasi beliau Kulikannya yang Yang memang ngulik-ngulik yang sama seperti yang gue kulik juga kan Gitu denger-dengerin referensinya gitu Dengerin Motown juga Musik 70-an, 80-an R&B juga dia dengerin Jadi Itu yang paling utama yang jadi pertimbangan gue waktu itu Oh gitu Nyambung apa enggak musikalitasnya Lu jadi Waktu pertama kali lu Yang ditawarin iman Kerja bareng sama gue itu Lu sempet meragukan Gue musikalitas gue berarti? Bukan musikalitas, frekuensi? Frekuensi Eee Gitu takutnya gak nyambung nih referensinya nih Gitu Soalnya kalau Mecan Mecan kan sempet yang Ini masuk ke Maya ini bener Yang dipikiran dia kan Dipikir gue Selama ini Ratu tuh dibikin oleh Sorry Mantan suami gue Jadi gue gak bikin sendiri gitu kan Mecan bilang Gue gak percaya sempet Pertama kali ketemu lu Gue pikir musik Ratu tuh yang bikin Mantan suami Terusnya pas gue liat kerja Lu liat gue kerja Terusnya lu ngulik semuanya sendiri gitu loh Kalau lu gak kan Cuma frekuensi doang kan Oh gak itu juga Gue pikir lu punya go producer lah Ada demand behindnya lu lah Gataunya Gataunya dia Termasuk waktu itu Tahun 2008 ya Gue liat ini Kayanya nih Eranger Komposer perempuan paling jago Kayanya dia deh Gitu ya Iya Jadi Jadi waktu itu gue sempet Terkagum-kagum juga Mau Meanto Maksudnya Gokil juga Gatau deh jago juga Maksudnya bikin Bikin musik sendiri Ngaransemen vokal sendiri Gitu Kita kira ya biasa kan Pergimikan kan biasa Gitu Nah Nah yang lu inget dari zaman kita kerja bareng gitu Apa? Pada saat 2008 kita bikin single bareng tuh ya Pertama mulai masuk aku pasti kembali Terus akhirnya masuk kejujur aku tuh ke sanggup Habis itu akhirnya lu berkarya dengan tanya hati Bla 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 Gitu kan Secara Gue mengambil benang merah musik aja ya Secara musik itu gue banyak belajar dari lu Karena Lu tuh tipe orang yang Kalo udah punya Kalo udah expect sesuatu harus jadi Oh gitu ya Aquarius Aquarius Perfectionis ya By the way gue sama bunda ini Ulang tahunnya cuma beda 2 hari ya Iya Dia 28 gue 30 Gak gue 27 Udah 27 beda 3 hari Tapi Aquarius gitu Jadi Jadi nyambung Jadi dia bener-bener Ngejar segala sesuatunya sampai bener-bener Sesuai apa yang dimau Iya Jadi Apa namanya ngotot gitu Nah itu yang gue banyak Ambil ilmu dari lu pun Gitu banyak belajar gitu Iya Tapi kalo yang gue inget Pada saat kita rekaman Misalnya kocaknya kek Atau nyebelinnya Atau misalnya Apa ya Yang lo inget aja gitu Ya gue kan waktu itu Sebenernya 2008 itu Sudah bisa dibilang Gue udah vokal director juga kan Udah banyak nanganin Art-art-art Sony Music juga Beberapa label besar Cuman yang gue bete waktu itu Ketemu lo jadi kayak orang bego Jadi kayaknya ilmu gue selama ini Gak ada gunanya gitu Ada masalah Ada masalah Lo tapi justru malah jadi ilmu gitu Oh gitu ya Malah jadi ilmu Gue inget loh Dia pernah gue siksa Berdua sama Melito tuh Bikin aransemen Vokal kur ya Pecahan vokal Becahan Beking vokal Aku pasti kembali ya Aku pasti kembali tuh bisa Banyak banget Hampir 100 track ya Kalau gak salah Banyak banget tracknya Sampai mereka tuh Sampai mereka tuh Sampai mereka udah Udah pengen pulang Tapi gak gak Ini tambahin lagi Ini tambahin lagi tuh Core-nya banyak banget Sementara pas mixing Cuman dengernya si iprit aja gitu Iya Nyebelin ya Dan core-nya itu Ngegantiin komposisi Jadi kayak string gitu kan Iya Gitu kan Kalau kalian denger di Youtube Di Spotify juga Ada versi akapelanya Aku pasti kembali Nah itu dia tuh Yang nyusahin gitu Dia tuh Waktu itu gue lagi pengen Ngulik suara string Tapi diganti oleh Vokal Dan mereka Bagus banget Kalau gue Kalau gue tuh Melihat Ryan ini Punya bakat yang luar biasa Bagus ya Dia tuh bisa Jadi kalau ibarat gini Penyanyi-penyanyi Yang kebanyakan nama gue tuh Tidak agak susah Untuk ngarang nada Kalau lo Itu ada kemampuan Untuk bisa ngarang nada Itu yang gue seneng Karena artinya Ini meringankan tugasnya seorang komposer Untuk Mecahin vokal Bikin nada Ammonisasi Jadi meringankan Kalau emang Yang kita hadapi Itu sama-sama Punya musikalitas tinggi Nah Ryan ini adalah Seseorang yang Punya musikalitas tinggi Dan ternyata terbukti Lagu Tanya Hati Oh mengapa Tapi Tak bisa diriku Itu dia Bisa Sukses sampai sekarang Lagunya Dan tetap didengerin Lagunya sampai sekarang Itu karya cipta Dari Ryan Pono Mungkin gak banyak yang tau ya Gitu loh Orang banyak yang tau kan Tanya Hati Banyak tau lo yang tulis Oh iya Produce Gue kan ngomongnya produser Iya cuman banyaknya Yang ciptain Tahunya Maya Ada tuh kan sepaket Sama aku Pas dikembali Jujur aku tak sanggup kan Oh dipikir Ciptaan lo juga Pokoknya pas gue denger demonya itu Langsung Oke Iya langsung tuh Gak lama ya Enggak gue gak pake mikir Oke Release langsung gitu Dan ternyata jadi ya Jadi dan itu Kalau gak salah Tanya Hati tuh Agak lambat ya Jadinya berapa tahun kemudian Oh iya berapa tahun kemudian Bener Sekitar ya Ziva baru Iya Juga baru naik banget lagi kan Iya Dan yang paling gue inget juga nih Mengenai bunda ini Pada saat Dia orang yang fair sih Karena pada saat gue mau keluar kan Gue ngomong sama lo kan Iya Gue udah gak bisa nih bun Kayaknya daripada mengorbankin pertemanan Apabila gue keluar aja gitu Dan ini gak nahan Eh gue sempet nahan Enggak gue bilang Iya Gue bilang waktu itu pas tuh pengen bubar Terus pokoknya Mereka nih gak cocok Secara internal Terus gue bilang Sebenernya ada yang ngomongin Tapi gak Jangan gue omongin sini deh Terus Gue udah ingetin sih sebenernya Waktu itu Aduh sayang loh Kalau misalnya duo Duo itu digubarin Karena konsep duo cowok itu Indonesia tuh gak ada Kosong Iya kan kosong Jadi lawannya pasti gampang Untuk mengisi Gak ada lawan soalnya Gitu yang gue ngomong kan Terus gue sempet itu Dulu nyolong duitnya dia loh guys Mana gak ada Enak aja Oh iya iya Abis itu kan Akhirnya ketemu tersangkanya Ketemu tersangkanya Ketemu tersangkanya Gue waktu itu sempet dimarah-marin Bukan dimarahin Mereka tuh sempet Ini Ryan Dan Melto zaman itu Sempet menyangka Bahwa gue ngambil uangnya manajemen Berkonspirasi lah gitu Berkonspirasi Padahal gue sampe bingung Hah? Gue gak ngambil Gue sempet sedih Dan gue sempet nangis gitu ya Terus gue bilang Udah deh panggil aja Manager-manajernya nih Yang menangani Di bagian Bagian kontrak-kontraknya nih Eh beneran gak tau aja Alhamdulillah Mereka ngaku Ketemu Iya ngaku Jangan sebut nama tapi Iya gak perlu Jangan-jangan Tapi peristiwa seperti itu Terus akhirnya Gih yang gue lucu Waktu itu kan manajemen Sempet nabungin duit ya Iya Nabungin duit Wah ke manajemen Jadi setiap mereka nyanyi tuh Dipotong 10% Untuk uang kasnya mereka Nah pada saat mereka bubar Itu duit Gue balikin ke lu Iya Terus lu kaget kan Iya Loh emang kita ada tabungan gitu Ada Ini duit lu semua gitu Gue balikin Iya 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 Diket ya Disitulah terbukti Seorang maesianti punya integritas yang tinggi Amin Gitu Jadi lu gak pernah ada masalah dong sama gua Enggak ada dong Enggak dong Lu kali ada masalah sama gua Ntar gue inget ada gak ya Ada gak ya Ada sih Gue masalah kalo liat lu garuk-garuk Garuk-garuknya di telak Laktonya Sampai sekarang lagi Yaudah guys thank you Thank you Ryan Thank you bun Nah mudah-mudahan single Bukan single sih Ini albumnya Club Project Mudah-mudahan bisa diterima oleh masyarakat Indonesia Dan gue juga mau rilis album tanggal 30 Januari Oh iya Album Ryan Pono Pertama kali album solo Doain bun Mudah-mudahan Oh iya Wow Akan ada showcase nya juga Cuman kayaknya lu gak bisa dateng Karena itu pas hari Senin Januari kan Iya Eh Februari Februari Tanggal Tanggal 6 Oh tanggal 6 Idol kan Oh iya 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 Yaudah Dan jangan lupa Dapatkan album dari Club Project Nanti di gerai KFC Nanti belum rilis Belum rilis Kapan rilisnya Kapan C Februari Februari Mudah-mudahan rilis Kalo hari ini kelar Oke Karena lagu kita berdua nih Yang belum selesai nih Oh terakhir Yang terakhir Yang lainnya pada pada selesai Biasanya yang paling terakhir itu Hits biasanya Amin Yaudah guys Thank you And berikutin konten kita And Ryan thank you juga Thank you bun Thank you Amin And see you in next content Bye 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 I'm the worst I bet you stick your head Fire I bet you stick your head I bet you stick your head Maybe you're stupid You realize you've got a demon Stick your head Stick your head Stick your head Oh my God Got me alive Terima kasih telah menonton!